Artis cantik multi-talenta Susan Batyar di tahun 2016 ini akan berpartisipasi kembali dalam program kemanusiaan, di mana Susan akan melakukan lari maraton sejauh 42 km yang akan diselenggarakan di Chicago, Amerika Serikat, Oktober mendatang. Sebelumnya, wanita kelahiran 2 Mei 1973 ini juga berpartisipasi tahun lalu dalam event yang sama, yakni Jakarta Marathon. Event yang juga bertujuan untuk cariti tersebut kali ini untuk membantu dalam pembuatan rumah singgah di salah satu rumah sakit di Jakarta. Seperti apa persiapan latihan ibu satu anak ini menyerang event yang akan dimulai 9 Oktober mendatang? Let's check it out, good people. Hai good people, hari ini saya akan latihan persiapan untuk menuju Chicago Marathon 2016 nanti. Yuk kita ikutin latihannya seperti apa. Tadi sudah pemanasan dulu, tapi sekarang lebih ke agility ya, agility training. Memangnya agility training, jadi untuk apa ini? Untuk mempersiapkan kakinya, otot-otot perutnya, upper body-nya, running stridenya, posturnya, supaya nanti pas lagi latihan lari dan pas larinya juga badannya nggak cepat-capek. Aku sama empat runners lainnya, memang kita masuk dalam tim RMHC Indonesia untuk menggalang dana dengan berlari. Nanti dananya itu digunakan untuk membangun rumah singgah yang kedua dari RMHC yang ada di gedung Kiara RSM. Ditemani oleh personal trainer Susan Batiyar, Gugi pun menjelaskan seberapa penting latihan yang dilakukan untuk event tahunan tersebut. Setelah berbincang-bincang, Susan pun melanjutkan program latihannya. Untuk seorang pelari tidak hanya menggunakan kaki saja, tapi pelari juga mempergunakan otot perut, pelari menggunakan kekuatan dari otot tulang belakang, pelari juga menggunakan sinkronisasi dari upper body dan lower body, jadi tetap mau itu olahraga yang lari, benang, ataupun yang lain, latihan fisik diperlukan. Oh ini latihan lagi, ini 8G loh nih. Ini fiber, kalau zaman dulu orang pakai dumbbell atau barbell, yang sekarang environment-nya dibuat lebih soft, supaya lebih bisa dipakai sama semua orang. Ini gabungan antara bagian tubuh atas sama bagian tubuh bawah, itu yang tadi saya sebut sinkronisasi. Tidak hanya di luar ruangan saja, latihan pun dilanjutkan di dalam ruangan. Lalu apa sih yang membuat seorang Susan Batiyar termotivasi di event seperti ini? Jadi niatnya memang pengen ikut maraton pertama kali, lari 42 kilo. Sebenarnya memang cuma mau sekali aja, that's it gitu, cuman tahun ini ditawarkan oleh Chicago di RMHC, aku mikirnya mau nggak, mau nggak, mikirnya tuh lumayan lama sih, kayaknya semingguan. Maksudnya mampu nggak ya gitu, dengan aku ada back pain, tapi ya mikir-mikir lagi, tapi ini apa, dengan aku lari dan pledging, maksudnya cari donasi, donasi ini bisa digunakan untuk keluarga yang memang membutuhkan, karena anak-anaknya kan dirawat di rumah sakit. Kalau anak-anak kan nggak sakit aja, pengen dekat ayah ibunya, apalagi sakit gitu kan, pasti mau dekat keluarganya. Nah ini kita mencoba membangun rumah singgah, agar keluarga itu bisa dekat dengan anaknya yang sedang melakukan perawatan. Yang penting selesai. Juga nggak maksa, karena aku memang punya problem back pain, jadi latihannya pun disesuaikan, pada saat lari juga ada trik-triknya sendiri, memang nanti kalau back pain harus gimana. Untuk menutup perjumpaan kali ini dengan tim Entertainment News, Susan Batiar dan Gugi pun memberikan tips bagi good people yang mau mencoba untuk melakukan lari maraton. Apabila kita mau berlari maraton, dan terutama apabila kita mempunyai masalah dengan tulang belakang atau back pain, sebaiknya dari jauh-jauh hari minimal 3-4 bulan sebelumnya sudah dipersiapkan badannya. Tidak hanya fokus pada latihan berlarinya saja, tapi fokus juga pada latihan core dan tulang belakang. Makanya kayak contohnya Mbak Susan ini, sudah lebih dari 4 bulan kita persiapkan untuk Chicago Maraton. Kalau lari itu ya cukup tidur sih ya, cukup tidur, cukup makan, yang sehat. Cuma dipastikan saja, nggak mau pakai sesuatu yang baru, karena kalau lari udah pakai sesuatu yang memang udah di-training dulu. Oke good people, terima kasih udah melihat training saya. Semoga saya bisa lari dan finish, doakan supaya saya bisa menyelesaikan 42 kilo dengan baik.